Jaringan Aktifis Reformasi Indonesia atau Jari 98 tidak main-main dalam melakukan langkahnya. Hari ini, Istana Presidenan mendatanginya untuk membantu seorang ustad agar mendapatkan gerasi atau rehabilitasi dari seorang presiden. Jari 98 datang langsung ke Istana Presiden dan menitikan suratnya melalui staf ahli hukum KSP atau kantor staf Presidenan untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo dalam membantu kebebasan ustad Ruhiman alias Maman agar diberikan kebebasan gerasi atau rehabilitasi. Keberanian Jari 98 ini pun bukan tanpa dasar. Setelah melakukan diskusi kajian dengan para pakar hukum dan pengamat politik. Ini langkah konkret Jari 98, melayangkan surat langsung ke Istana Presiden di mana Sang Presiden Joko Widodo berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan. Ustadz Maman dijatuhkan hukuman pidana selama 17 tahun penjara berdasarkan vonis pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Juli 2021 yang dianggap sebagai aktor intelektual suatu pembunuhan. Ustadz Maman merupakan pimpinan suatu pengajian dari majelis ke majelis di wilayah NKRI. Selain itu, Ustadz Maman cukup membantu para petugas lapas pemuda dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai macam kegiatan pelatihan sesama terpidana atas inisiatif sendiri. Sosok Ustadz Maman pantas mendapatkan gerasi atau rehabilitasi agar bisa bebas.